dan jumpa lagi dengan saya guys bagaimana kabar sobat semuanya semoga selalu sehat dimanapun berada ya kali ini saya akan sharing lagi yaitu tentang cara mengatasi laptop blue screen yang tidak bisa diservis jadi langsung saja kita install ulang ya makanya saya kasih judul cara install ulang windows 10 pro di laptop asus langsung saja yang pertama persyaratannya kalau misalkan install ulang teman-teman harus punya USB bootable windows 10 pro nya cara bikinnya tinggal bertanya aja di kolom komentar atau cek di deskripsi channel atau deskripsi videonya sudah saya taruh link cara membuat bootable windows nya ya nah dalam posisi laptop mati seperti ini kita akan setting booting booting dulu ya agar bootingnya ke USB plus disk bootable silahkan dalam kondisi mati tekan tombol power untuk menghidupkan dan tekan-tekan ESC skip ya berulang seperti ini terus berulang sampai muncul tampilan boot menu ya disini kita arahkan pakai keyboard arahkan ke USB plus disk sesuai merek plus disk masing-masing ya ya gitu merek plus disk saya vendor untuk teman-teman mungkin mereknya beda tinggal diarahkan saja kalau sudah tinggal di-enter saja eh untuk melanjutkan tutorialnya kita enter nah ketika sudah di-enter maka si laptopnya akan langsung booting ke USB plus disk tampilan awal installnya itu seperti ini teman-temannya nah ih goyang-goyang nah kalau sudah gini langsung saja teman-teman bisa atur format waktunya atau bahasanya atau misalkan langsung next juga enggak papa biasanya saya langsung next saja dan langsung klik install now ya oke lanjut nanti dia restart dan nanti akan muncul tampilan seperti ini teman-teman disini teman-teman bebas mau pilih Windows Home Education atau Windows yang Pro ya berhubung judulnya Windows 10 Pro kita pilih yang Pro klik next untuk melanjutkan selanjutnya kita checklist setuju ya lalu klik next lagi dan silahkan pilih custom nah disini disini berhubung SSD nya baru ya jadi belum ada datanya kita hapus semuanya saja ya datanya agar nanti ketika selesai install ulang itu laptopnya bersih bersih dari file-file ya seperti baru oke cara menghapusnya itu seperti apa tinggal dipilih dipilih satu-satu lalu klik delete semuanya delete ya delete nah ketika sudah seperti ini kita bikin partisi baru dan langsung Fli setelah itu tinggal kita next pilih yang GB ya kita next untuk melanjutkan install nah proses install ini tinggal ditunggu saja sampai 100% ini kita percepat videonya agar tidak menguras waktu juga teman-teman ya ketika sudah 100% dia akan merestore laptopnya teman-teman ditunggu beberapa saat ya merestore kita percepat lagi videonya teman-teman nah biasanya digiting ready itu lama tapi kita percepat aja dan akan muncul layar biru seperti ini ya loadingnya seperti ini just moment nah disini langsung next saja atau teman-teman boleh cari Indonesia ya karena kita orang Indonesia kita pilih Indonesia ketika sudah langsung aja yes lalu untuk keyboard disarankan pilih yang US ya lalu klik skip dan silahkan pilih I don't have internet lalu pilih yang limit setup untuk nama bebas silahkan kasih nama sesuai keinginan mau nama sendiri nama pacar nama koruptor bebas ya nama pengguna boleh nama merek juga boleh kalau sudah tinggal di next password bisa nanti saja klik next di sini kita klik accept lalu kita tinggal tunggu saja sampai proses loadingnya masuk ke Windows nanti ketika laptopnya sudah masuk Windows yang perlu teman-teman lakukan yaitu install driver perlu ya wajib install driver nah ini sudah masuk ke Windows ya jadi proses installnya sudah berhasil laptopnya sudah hidup selanjutnya teman-teman tinggal install driver dan install aplikasi yang teman-teman perlukan misalkan teman-teman belum tahu cara install drivernya tinggal bertanya saja di kolom komentar atau cek di deskripsi video ini sudah saya siapkan cara install drivernya ya kayak gitu oklah teman-teman mungkin cara install ulangnya cukup sampai disini saja terima kasih sudah sudah mampir ya jangan lupa like subscribe channelnya agar channelnya bisa berkembang terima kasih cukup sekian Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih sudah menonton Terima kasih.